Intro Hai semuanya, saya Frani Konstantina Menuju lokasi San Antonio di daerah Peak 2 Sesudah melewati jempatan putih melengkung Pelan-pelan jalannya, karena kita akan belok ke kiri Kemudian ambil jalur yang sebelah kanan dan belok ke kanan Tidak terlalu jauh, nampak ruko-ruko di sebelah kiri dan kanan jalan Nah, lokasi San Antonio ada di sekitar area tersebut Jadi segera cari parkir di sekitar ruko-ruko yang ada Untuk naik ke jalur jala Sena, yaitu jalur sehat dan sepeda santai Kita naik melalui anak tangga yang berada persis di seberang Camp Chic Suasana sepanjang jalur jala Sena San Antonio ketika itu masih sepi Karena hari belum begitu sore Hanya beberapa orang saja yang ada di sana Jalan-jalan dan berfoto ria Sepanjang jalur jala Sena ini terlihat bersih Dan ada peraturan yang tertulis Demi kesehatan dan kenyamanan bersama Dimohon bagi para pengguna yang membawa hewan peliharaan Agar membersihkan kotoran hewan peliharaan Anda Kemudian ada lagi peraturan Agar tidak membuang sampah ke laut Mari jaga laut kita agar tetap bersih Dan dimohon untuk tidak memasuki area batu tanggul Karena formasi batu tanggul tidak stabil Sewaktu-waktu dapat bergeser apabila menerima tekanan beban Di sini tersedia juga fasilitas toilet umum Pengunjung yang datang ke sini tidak perlu khawatir lapar dan haus Karena begitu kita masuk area melewati anak tangga menuju ke atas Di sepanjang jalur jala Sena bagian sebelah kiri dan kanan Tampak berderet ruko-ruko yang menjual aneka makanan dan minuman Juga tempat penyewaan sepeda goes, sepeda listrik Jadi tinggal kita tentukan nih Mau menuju bagian yang kiri lebih dahulu Atau bagian yang kanan Dan saya pun memilih untuk melihat-lihat ke bagian sebelah kiri terlebih dahulu Jembatan kayu ini ketika saya datang masih ditutup Dan belum diperbolehkan untuk melewati jembatan kayu tersebut Sepanjang jalur jala Sena dengan pemandangan langsung menuju laut ini Menjadi tempat yang sangat diminati oleh pengunjung Karena disini dikala sore hari tiba Suasana sekitar menjadi sangat indah untuk berfoto ria Sambil memandang dan menikmati momen matahari terbenam Ya mas ini disewa ini ya Ini listrik Sepeda listrik Sepeda listrik berapa satu jamnya Satu jamnya 75 ribu 75 ribu Terus yang itu sama semua ya Beda kalau yang ini ada 60 sepeda goes Yang kuning ini Yang kuning 60 Tapi dia bukan listrik ya Bukan sepeda goes Dia dua orang atau satu orang tuh Dua orang Oh dua Oh dua orang 60 ribu 60 ribu Jadi cuman Cuman dua itu aja ya Ada kalau yang kuning sendiri Goes sendiri Oh goes sendiri berapa Masalah 35 deh 35 Oh Kalau yang itu kayak apa Otopet itu yang begitu tuh Itu sama Kalau listrik semua 75 ribu Oh yang listrik semua 75 Oke Berarti kita start sewanya dari sini Kembali ini juga dari sini ya Oh gitu Tiap hari ya Tiap hari Tiap hari buka Dari jam berapa sampai jam berapa di sini Kalau di sini Hari biasa buka dari jam 2 siang Sampai jam 9 malam Jam 2 sampai jam 9 malam Kalau hari libur Sabtu minggu Bukan dari jam 7 pagi Oh Sabtu minggu dan hari libur Jam 7 pagi Sampai Sampai jam 10 Kalau ini libur Kadang sampai maka Oh gitu Nah aku mau sebuah sepeda listrik Motor Mau keliling-keliling Nah ambilnya yang baru dong Nah ini yang baru nih Keren kan keren Semprot-semprot dulu Disinfektan Oke Ini ininya Tandanya ke atas Belakang ke belakang Belakang ke belakang Dia lompat-lompat gak? Ini udah? Udah Nah ini udah ada Di sepeda listrik Sekarang kita jalan-jalan Sampai di ujung sana Tuh Di ujung jembatan Jadinya kan enak Nggak capek Aduh Kita kayak mohon Anginnya kenceng banget nih Ntar Topinya betulin dulu Ntar terbang Kita jalan-jalan Naik sepeda listrik Mumpung sepi Kalau enggak sih Waduh Rame banget Ini anak sepi nih Ya oke Nah karena tadi Ketika sampai disini Saya memilih Untuk melihat-lihat Ke bagian sebelah kiri Terlebih dahulu Sekarang Saya akan melihat Ke bagian yang sebelah kanan Dengan sepeda listrik ini Jadi tidak capek deh Karena cukup jauh juga Hingga sampai ke ujung Ruko-ruko yang berderet Di bagian sebelah kanan ini pun Menjual aneka makanan dan minuman Serta penyewaan sepeda juga Jadi di San Antonio ini Banyak pilihan tempat Untuk duduk bersantai Kita pun jadi tidak bosan Menunggu mereka yang sedang Jalan-jalan bersepeda Atau jogging Karena kita dapat menunggu Sambil menunggu Sambil menikmati makanan dan minuman Menghirup udara segar Dan merasakan angin laut yang berhumbus Sekaligus menikmati suasana indah Di sore hari Kala matahari tenggelam Saya menyewa sepeda listrik ini Untuk satu jam Jadi saya gunakan kesempatan Jalan-jalan di sepanjang jalur Jalasena ini Dari ujung ke ujung jalur Melewati jembatan yang putih melengkung tersebut Sambil menikmati pemandangan indah Di sepanjang jalur Jalasena Dan sesekali saya pun sempat berhenti Untuk berfoto Oh iya Prosedur untuk menyewa sepeda itu Kita harus meninggalkan kartu identitas Seperti KTP atau SIM Dan apabila waktu sewa telah terlewati Kita akan dikenakan charge lagi Untuk kelebihan jam sewanya Nah biasanya Karena keasikan berfotoria Di sepanjang jalur Jalasena ini Akhirnya jam sewa sepeda bisa terlewati Pantai Saint Antonio Pantai Indah Kabung 2 Jadi karena Kita lagi ini udah mau ramai nih Komai kan sama ya Iya Kita lihat Padang 6 Prosedur ya Kembalikan dulu Pada tempat reptalnya nih disini Kalau sekarang ini minta Bebas Nah bayar sepeda disini Dengan siapa bayar? Mas Adam Mas Adam Ya tari ada disini? Ada loh Ada ya? Iya Kalau mau ke rental Banyak tuh sepedanya Tapi ini elektrik semua Elektrik Tinggal pilih aja Yang mana? Ntar lagi rame nih Ternyata seru dan enak sekali Jalan-jalan naik sepeda listrik Sambil menikmati udara laut yang segar Serta pemandangan indah Di sepanjang jalur Jalasena San Antonio Pik 2 ini Apabila kita ingin menikmati Suasana beda untuk refreshing Sehingga saja sejenak Di pantai Indah Kabung 2 Salam sehat semuanya Dan kita jumpa kembali Di Ceritaku Ceritamu Bersama saya Franny Konstantina Pada video yang selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya